Hai welcome back to my channel apa kabar semua kawan Melikuhlen semoga kalian semua selalu sihat dan selalu diberikan kelimpahan rejeki kita akan membuat dua buah jenis gorengan ala-ala kampung yang pertama adalah tahu isi dan selanjutnya adalah spring roll keduanya berisi bihun pedas untuk isian bihun sudah ada di resep saya yang lainnya akan saya letakkan pada deskripsi ataupun pada tautan sehingga kawan MK bisa melihat cara membuat isi bihunnya yang pertama untuk tahu isi bihun pedas siapkan tahu pong belah atasnya masukkan isian bihun tambahkan cabai rawit sesuai dengan selera setelah itu kita membuat untuk tepung balurannya gunakan tepung mokaf ditambah tepung maizena tambahkan bumbu bawang merah halus bawang putih halus telur ayam tambahkan air es supaya gorengan ini renyah aduk-aduk hingga bercampur rata tingkat kekentalannya bisa dilihat pada video ini sambil membuat adonan tepung kita mulai memanaskan minyak dengan api sedang setelah adonan tercampur rata masukkan tahu isi satu persatu baluri hingga rata lalu goreng dengan api sedang jangan terlalu sering dibolak-balik jika membuat gorengan karena akan membuat minyak masuk ke dalam gorengan kita jika sudah golden brown angkat dan tiriskan para gorengan kita sudah jadi sajikan dengan sambal rawit saus sambal ataupun sesuai selera gorengan ini sangat renyah karena ada penambahan tepung maizena dan menggunakan air es saran saya bagi kawan MK untuk menggoreng sebaiknya menggunakan minyak kelapa karena akan jauh lebih irit dan juga lebih kering tetapi semua kembali kepada selera masing-masing yang kedua kita membuat spring roll isi bihun pedas isiannya tetap sama tetapi disini menggunakan kulit spring roll bisa juga diganti dengan kulit lumpia bisa menggunakan kulit spring roll yang ukuran besar ataupun yang ukuran kecil di pasaran ada dua ukuran kulit spring roll yang dijual disini saya menggunakan ukuran yang kecil karena itu yang sedang tersedia di rumah saya isi dengan isian bihun 2 sendok jangan lupa ujung-ujungnya semua direkatkan dengan putih telur gulung seperti ini dan rekatkan semuanya lakukan hingga habis sisihkan sambil kita memanaskan minyak dengan api sedang setelah minyak sudah cukup panas masukkan spring roll goreng hingga berwarna golden brown angkat dan dinginkan taras spring roll kita juga sudah jadi inilah dua gorengan ala kampung dengan isian bihun pedas bagi kawan MK yang ingin semakin pedas saat mengenumis bihun bisa ditambahkan cabai rawit giling yang cukup banyak jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya ini supaya makin berkembang bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih semoga diberikan kelimpahan rezeki dan juga kesehatan jangan lupa saksikan resep-resep saya yang lainnya happy cooking dan kesun bye bye selamat menikmati selamat menikmati